Halo teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara saya menghitung persamaan gerak partikel di sebuah medan listrik yang seragam seperti ini jika kita menemui sebuah partikel di sebuah medan listrik yang seragam maka dia akan menderita gaya FE, gaya listrik, gaya kolom kita sebesar kemuatan itu yang dikalikan dengan medan listriknya di tempat itu, ya sama dengan M kali A ya oke, sebenarnya persamaan ini tidak hanya melulu di medan listrik yang seragam jadi jika kita punya dua kemuatan, maka mereka juga akan mengalami gaya kolom juga kan nah bedanya apa dengan kalau medan listriknya seragam jika medan listriknya seragam, gaya nya akan konstan karena A nya akan konstan kalau yang di dua kemuatan itu, medan listriknya tidak seragam kan sama juga gaya nya juga tidak seragam sehingga ketika salah satu bergerak atau dua-duanya bergerak maka jaraknya sudah berganti dan gaya nya sudah lain lagi nah hitungannya akan lebih rumit nah jika medan listriknya seragam, perhitungannya akan lebih mudah nah disini jika kita punya gaya, maka kita akan punya percepatan gampang sekali jadi percepatan adalah muatan partikel itu dikalikan medan listrik seragam itu dan dibagi dengan masa dari muatan contohnya seperti ini jadi jika kita punya sebuah proton bergerak dengan kecepatan 4,5 x 10,5 meter per sekon di arah horizontal, di arah melatar dan masuk ke medan listrik seragam dengan besar 9,6 x 10,3 newton per kolom dengan mengapaikan efek gravitasi seperti yang pernah kita hitung bahwa efek gravitasi itu sangat kecil dibanding dengan gaya listrik maka temukan waktu untuk mencapai 5 cm secara horizontal kemudian jika secara horizontal 5 cm vertikalnya berapa? jadi waktunya ketika secara horizontal 5 cm vertikalnya itu berapa? jelas karena jika medan listriknya ke atas maka dia akan mengalami percepatan ke atas juga karena dia proton ke elektron kebalikannya kemudian komponen kecepatannya vertikal dan horizontal setelah 5 cm setelah dihitung ya oke pertama kita punya sebuah proton bergerak horizontal dan memasuki medan listrik vertikal seperti ini perhatikan bahwa ketika dia masuk maka dia akan mengalami percepatan ke atas sehingga awalnya lurus ke kanan maka dia akan lambat-lambat naik dipercepat dipercepat bukan V nya naik konstan tapi dipercepat sehingga V nya berubah oke nah kita akan tahu percepatan ke atasnya Ki x E per M Ki nya adalah muatan proton E nya adalah medan listriknya dan M nya adalah masa proton hasilnya adalah 9,6 x 10 pangkat 11 meter per sekon besar sekali x 10 pangkat 11 oke sekarang bagaimana dengan kecepatan horizontal nya dia tetap karena medan listriknya arahnya vertikal sehingga arah horizontal nya dia tidak terpengaruh sama sekali sehingga kecepatan horizontal nya tetap konstan sehingga ketika ditanya berapakah waktu yang diperlukan kita jangan menggunakan persamaan gerak lurus berubah peraturan tapi gerak lurus peraturan saja sudah cukup karena percepatannya 0 di arah horizontal sehingga kita perlu oke x per face saja sehingga kecepatannya adalah 1 x 1,11 x 10 pangkat minus 7 sekon waktunya sangat singkat sekali ya kecepatannya sangat besar baik kemudian bagaimana dengan arah vertikal nya kita sudah punya percepatan dan kita sudah punya waktu tadi yang ditanyakan 5 cm horizontal berapakah vertikal nya jadi waktunya sama dengan yang ditempuh secara horizontal 5 cm sehingga waktunya adalah 1,11 x 10 pangkat minus 7 kita gunakan lagi menggunakan rumus setengah HT kuadrat setengah hanya itu 9,6 x 10 pangkat 11 yang sudah kita hitung sebelumnya dan T nya 1,11 x 10 pangkat minus 7 kuadrat sehingga kita punya 11,8 mm atau 118 cm oke seperti itu nah jika ditanya lagi nanti ini pertanyaan berikutnya apa ya oke vertical displacement sudah kita jawab sekarang komponen kecepatan horizontal dan vertical horizontal nya kita sudah tahu 4,5 nah vertikal nya bagaimana ya untuk vertical mencari kecepatan saat 5 cm horizontal berapa kecepatannya saat di vertical kita perlu percepatan yang percepatan oleh medan listrik kita sudah tahu waktu saat mencapai itu tadi kita juga sudah tahu nah berapakah kecepatan vertikal nya kita gunakan rumus gerak lulus berubah beraturan V0 plus AT nah hati-hati disini karena V0 nya bukan ini ini adalah V0 horizontal untuk ke arah vertical V0 nya berapa 0 karena sebelumnya tidak ada percepatan dari medan listrik karena sebelumnya belum masuk dia masih horizontal begitu masuk medan listrik dia mulai bergerak ke atas awalnya berapa kecepatannya 0 kecepatan ke atasnya sehingga kita hanya punya rumus AT saja V0 nya gak usah dimasukkan kita akan punya ini ternyata kecepatan nya 10,65 x 10,65 1,65 x 10,65 sehingga jika kita gabungkan kecepatan horizontal horizontal dan vertical maka kita akan punya komponen X nya adalah 4,5 komponennya 1,065 x 10,65 meter per sekund bersamaan geraknya sudah ketemu semuanya oke demikian singkat ya oke persamaan gerak cara menghitung persamaan gerak atau cara mencari kecepatan dan posisi sebuah partikel perkemuatan di medan listrik seragam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati